Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba mengajarkan bagaimana sih cara mengerjakan dari soal berikut Buatlah 3 buah gambar yang menunjukkan pecahan senilai Pada kesempatan kali ini kakak akan menggunakan pecahan 1 per 2 ya 1 per 2 Kalian harus ingat cara mencari pecahan senilai itu dengan cara mengalihkan atau membagi 1 per 2 kakak akan menggunakan gambar persegi 1 per 2 Anggap saja sama ya baginya ya 2 penyebutnya dibagi 2 Yang diharusnya berapa? 1 Ini 1 per 2 1 per 2 Mencari pecahan senilainya pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama Kita sama-sama kali 2 1 ke 2? 2 2 ke 2? 4 2 per 4 Kita menggunakan persegi lagi Kita bagi menjadi 4 Bagi menjadi 4 Yang kita arsir Ini 2 per 4 ya 2 per 4 Yang kita arsir 2 Kita cari lagi pecahan senilai dari 1 per 2 Kita sudah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan 2 Sekarang kita kali bilangan 3 1 dikali 3 berapa? 1 dikali 3 berapa? 3 2 dikali 3? 6 3 per 6 Kita masih sama menggunakan persegi Kita bagi menjadi 6 Yang kita arsir 2 per 5 Yang kita arsir berapa? 3 3 Kurang lebih seperti ini Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham? Ini adalah cara mencari pecahan senilai kita dapat membagi ataupun mengalihkan Pada kesempatan kali ini Kakak menggunakan cara perkah Pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama 1 per 2 Memiliki pecahan senilai 2 per 4 dan 3 per 6 Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh